Semoga aku berhasil guys, jadi kalau aku berhasil kalian bisa pakai juga di rumah buat kalian supaya lebih membudget ya. Hai guys, welcome back to Nels by Sindorella. Balik lagi ke Youtube channelnya Jen Sindorella. Buat kalian yang pertama kali datang ke Youtube channel aku, perkenalkan nama aku Jennifer. Kalian lagi ada di playlist Nels Education. Nah, di playlist ini kita membahas semua tentang nail art dari tutorial, tips dan juga trik buat kalian yang baru mau mulai usaha atau buat kalian yang punya passion di bidang nail art. Or buat kalian juga yang baru mau memulai usaha rumahan atau memulai usaha tapi nggak tahu memulai usaha apa. Nah, kalian coba aja usaha nail art karena ini bisa dijalankan dengan bisnis rumahan. Jadi, kalian nggak perlu punya tempat, budgetnya minim tapi kalian bisa dapet uang yang lumayan banyak sih menurut aku perbolanya. So, langsung aja kita tonton videonya. Kali ini aku akan challenge, jadi aku akan challenge kuku aku, ekstensi kuku dari Builder Gel menggunakan si kaki-kaki bekas guys. Oh my god, kira-kira berhasil apa nggak? Jangan lupa ya, kalian wajib banget like videonya sebelum kalian nonton videonya. Dan juga kalian wajib banget subscribe yang belum subscribe. Dan juga komen di bawah kalau kalian mau nambahin ya atau kasih saran. Plus juga share ya video ini ke teman-teman kalian kayak ke sosial media kalian, Instagram, Twitter, atau Facebook. Karena hari ini aku berbagi ilmu sama kalian dan kalian juga wajib banget berbagi ilmu ke teman-teman kalian. So guys, jadi video yang kali ini, episode kali ini ya hanya untuk seru-seruan aja. Jadi, juga sebenarnya ini challenge-nya juga sebenarnya membudget, meminim budget ya untuk kalian yang pengen extension dengan modal cuma 11 ribu aja. Builder Gel yang aku beli itu cuma 11 ribuan aja guys. Dan juga aku menggunakan sikat kaki bekas doang. So hopefully guys, aku berhasil doakan. Dan happy watching and check this out. Oke, langsung aja masuk ke tahap tutorial. Tapi kali ini aku akan kasih tunjuk ke kalian dulu peralatan dan bahan apa aja yang akan kita gunakan. Jadi ini peralatan dan bahannya super murah ya guys ya. Ini ada UV Gel, UV Gel atau Builder Gel. Kalau kalian pernah denger, ini murah banget. Aku beli cuma 11 ribu aja ya. Dan bentuknya seperti ini guys. Dan aku sudah mengambil ya sikat gigi punya aku. Ini pakaian aku sendiri karena memang aku akan ganti setiap 1 bulan sekali. Jadi aku akan buang yang ini kalau setelah aku pakai ya. Setelah itu aku punya sikat ya. Jadi karena aku pengen ada 2 gitu loh. Ada 2 motif. Yang pertama itu kan warnanya hitam sikatnya. Nah yang kedua itu aku akan pakai sikat yang biasa ini warna putih ya. Terus aku sudah menyiapkan juga kikiran kuku dari OP yang 100x180 jadi dia agak kasar. Dan yang terakhir itu aku sudah menyiapkan top coat dari Yuan Ziting. Kalau kalian nggak punya top coat ya, kalian bisa cari aja nail polish biasa yang bukan UV Gel ya. UV LED yang super murah ini, Sun Mini yang aku beli cuma 60 ribu aja ya. Dan juga aku sudah menyiapkan gunting kecil untuk menggunting si sikatnya ini nanti. So, aku sudah menyiapkan juga ini ada cotton bud. Jadi ini buat pick up si builder gelnya ini. Semoga aku berhasil guys. Jadi kalau aku berhasil kalian bisa pakai juga di rumah buat kalian supaya lebih membudget ya. Cuma mungkin akan sedikit lebih ribet. Karena akan aku potong dulu ya sikatnya ini. Karena aku mau menyambung kan. Jadi kalau mau menyambung itu harus ada medianya gitu loh. Oh iya, kalian siapkan juga pinset ya guys ya. Kalau kalian punya pinset yang biasa aja. Terserah pinset kecil juga nggak apa-apa. Yang murah aja. Terus ya, aku akan potong juga satu lagi. Yang sikat giginya. Jadi sikat gigi ini ya ampun. Kasian banget dipotong dong. Aduh, maafkan aku ya. Oke, nah sekarang aku akan kikir dulu permukaannya ya. Jadi aku akan praktekkan dua jari aja. Karena memang kuku-kuku sedang istirahat ya. Kalau kemarin-kemarin itu aku pakai cutek gelnya keterlaluan sih. Kayak sehari sekali gitu ganti-ganti terus. Karena aku kan praktek terus tiap hari. Jadi makanya sebenarnya nggak boleh juga kalau kalian terlalu sering pakai cutek gel. Jadi kalian harus ada jangka gitu ya diistirahatin lah minimal satu minggu atau dua minggu. Baru kalian pakai lagi cutek gelnya. Nah, jadi aku sedang remove shine di atas permukaan kukunya. Dan kalau kalian belum express manicure, kalian wajib banget bersihkan dulu cutek kulnya ya guys. Karena memang ini aku udah bersihkan cutek kulnya ya. Jadi aku langsung aja remove shine di atasnya. Nah, ya udah selesai. Jadi aku mau praktekkan dua jari aja. So, sekarang aku akan ambil dulu builder gelnya menggunakan cotton bud. Karena memang kita ini kan kalau bisa membudgetkan ya semua peralatan yang kita gunakan hari ini. Jadi ini akan aku taruh disini dulu aja. Semoga berhasil ya guys. Jadi kenapa aku mulai dari tengah dulu? Karena aku mau membuild dulu di tengahnya guys. Nanti kita akan tambahkan lagi ya. Jadi ini lapisan pertama dulu yang akan aku buat. Selamat menikmati. Ini susah banget sih guys sebenernya. Jadi kalau kalian yang masih pemula mungkin memang agak sulit sih untuk merapikan si bulu-bulunya ini. Wow. Oke, aku akan coba dulu untuk selapis ya. Nanti akan aku tambahkan lagi bulu-bulunya ini. Supaya dia lebih tebal juga. Sumpah ini ribet sih sebenernya. Dan lama. Tapi gak apa-apa. Sabar. Namanya juga challenge. Oke, jadi ini udah selapis. Aku akan coba dulu untuk selapis ini. Nanti akan aku tambahkan lagi ya guys. Supaya dia itu lebih tebal gitu loh. Nah oke. Jadi ini adalah lapisan pertama ya. Jadi sekarang aku akan tambahkan lagi sedikit lagi. Lapisannya itu pakai builder gelnya. Kita pick dulu menggunakan si cotton budnya ini. Ya, seperti yang udah aku bilang ya guys ya. Kekurangan dari builder gel ini juga. Ya, itu panas banget guys sebenernya. Aku sebenernya gak kuat pakai builder gel ini. Karena dia itu panas banget. Kayak memburning gugur kita gitu loh. Jadi ya, udahlah gak apa-apa. Karena memang ini juga murah ya. Resiko sih pasti ada ya. Kalau untuk peralatan atau bahan yang tidak sesuai. Tapi kita paksakan untuk dipakai ya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Nah, sekarang aku akan UV LED dulu ya. Dan ini udah terpasang si brushnya, sikatnya ya. Atau bulu sikatnya ini. Dan sekarang aku akan pasang full untuk semua permukaan jarinya. Ya, kalau kalian lihat itu. Aduh, ini memang agak sulit sih guys. Kalau pakai builder gel ini dia sering lari-lari kayak gitu loh builder gelnya. Dan ini sih agak ketebelan. Jadi kalian harus aplikasi ikannya itu inget ya. Kukunya harus agak diturunkan seperti ini. Dan sebenernya kalau untuk builder gel ini emang harusnya digeli-geliin aja sih. Bukan ditekan-tekan ya. Digeli-geliin ya. Ingat. Tekniknya itu adalah digeli-geliin. Dama tika itu gini. Ya, geli-geliin aja tuh. Dorong-dorong sedikit geli-geliin aja. Geli-geliin. Geli-geliin. Tuh. Aduh, ini kacau banget. Tapi sekarang coba akan aku buffer dulu ya guys. Coba aku buffer dulu. Nanti kita lihat hasilnya gitu. Nih, kalau misalkan pakai si bulu-bulu sikat ini pasti dia keluar-keluar kayak gini sih guys. Tapi nggak apa-apa. Coba dulu akan aku buffer. Dan akan aku rapikan. Jadi ini short nails ya guys. Karena memang kalau bulunya pendek, jadinya dia akan pendek juga si extension nailsnya ini. Nah, yang ini udah aku tambah juga satu lapis ya. Sekarang aku akan tambah lagi satu lapis di sebelahnya guys. Yang di lapisan kedua tadi udah aku buffer menggunakan kikiran kuku. Jadi udah aku rapiin menggunakan kikiran kuku. Dan terus aku pasang lagi satu kali lagi ya guys. Jadi kayak gini aja pasangnya tuh nggak perlu terlalu banyak ya. Dikit aja. Terus kalian dorong-dorong kayak geli-geliin gitu ya guys. Lihatnya aku kan kayak geli-geliin gitu aja ya. Jadi nggak perlu kalian tambahin. Jadi cuma satu titik aja. Terus kalian dorong-dorong geli-geliin mendekati kutikul. Ke kanan, ke kiri juga. Ke kanan, ke kiri dulu. Ini sorry. Kiri tetep kalian geli-geliin aja. Terus kalian geli-geliin agak turunin ke bawah. Terus kalian geli-geliin juga di samping kanan-kiri. Ini di kanannya. Tadi di kirinya udah kan. Terus kalian geli-geliin. Kalian tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Terus lah kalian mau muternya ke arah kanan atau ke kiri. Ini aku random aja. Yang penting dia itu menyatu ya. Merata ya. Nah ini udah lumayan dia. Udah ke bawah ya. Builder gelnya. Terus. Ya kalian bisa gini-giniin sedikit. Supaya dia tuh lebih panjang. Karena nanti kalau dia kepanjangan bisa kita kotong. It's okay. Oke. Oke. Inilah hasilnya setelah aku masukkan ke lapisan ketiga ya. Jadi ya guys. Tekniknya itu adalah lapisan ke satu. Itu untuk di tengahnya aja. Lapisan kedua itu kalian boleh semuanya. Tapi setelah lapisan kedua. Kalian coba dulu bentuk menggunakan kekiran kuku. Dan terus setelah dia lumayan bagus. Kalian baru tambahkan yang lapisan ketiga. Ingat tekniknya itu cuma digeli-geliin aja ya. Cuma kalian dorong dengan meratakan gitu loh. Bukan dengan ditekan ya. Nah sekarang aku akan merapikan menggunakan kekiran kuku. Supaya dia lebih terbentuk ya guys. Dan aku akan coba tambahkan kutek gel aja. Yang warna. Supaya kenapa? Supaya bisa kelihatan gitu loh hasilnya. Jadi yang ini akan aku pasang tokot. Yang ini akan aku pasang gel color. Biar kalian kelihatan ya hasilnya gimana. Sekarang aku akan bentuk dulu. Wow. Ini keras sih guys. Dan kayaknya ini kuat. Sekarang akan aku bersihkan menggunakan cleanser guys. Wow berhasil. Oh my god. I'm very excited. Wow. Jadi tidak sia-sia ya hasilnya ya. Dan aku akan sikat untuk sedikit. So guys ini berhasil loh. Aku gak nyangka loh. Karena sebenarnya tadi cuman pengen bikin kayak iseng-iseng aja gitu. Sekalian praktek. Untuk cara pengaplikasian kutek gel sendiri. Kalian sudah aku bilang juga ya. Di video aku sebelumnya itu. Bahwa tekniknya itu adalah satu titik dorong tarik ya. Kalau kalian tahu. Itu teknik yang aku biasa kasih tau. Di video-video aku sebelumnya. Jadi seperti yang ini. Gak perlu lagi dikasih apa-apa. Jadi langsung aja. Satu titik dorong. Tarik. Wow. Oh my god. Look at this. Ini berhasil guys. Yeay. Jadi kalian juga di rumah bisa pakai extension kuku. Gak harus pakai acrylic powder. Kalian bisa menggunakan builder gel atau UV gel ini guys. Oh my god. Dengan harga budget super murah ya. Dan menggunakan sikat gigi. Dan sekarang aku akan ambil dulu warna yang lain. Sekarang aku akan pakai warna ungu dari Rijel ya guys. Untuk yang satunya. Biar kalian bisa lihat sebagus apa dong. Ini UV gel ini ya. Karena aku masukkan dulu ke UV LED ya guys. Oke. Kalau kalian lihat ya guys. Di sini itu ada sedikit kayak bergelembung gitu. Aku udah aplikasikannya juga udah rapi banget sebenernya. Gak ketebelan juga. Tapi karena kenapa? Karena ini tuh adalah bekas serabut dari bulu-bulu sikat tadi guys. Jadi dia itu emang susah banget untuk halus ya. Makanya kita akan coba lapisi dulu satu kali lagi. Usahakan itu kalian pasang buildernya itu agak tebal. Agak tinggi gitu loh. Jadi nanti dia bisa rapi ya guys. Gak ada kayak gelembung gitu. Sumpah ini bagus banget. Sekarang aku akan pasang top coat. Karena ini lapisan kedua ya guys. Dan aku akan pasang top coatnya dulu. Ini sih gak kelihatan ya pakai UV gel yang harga Rp11.000. Ini tuh kayak pakai acrylic powder kayak gitu. Sumpah. Ini bagus banget hasilnya. Oke ini udah aku pasang top coat. Sekarang akan aku masukkan UV LED dulu selama kurang lebih 60 sampai dengan 90 detik ya guys. Akan pasang dulu ya. Ini cuticle oilnya. Oke jadi ini adalah hasilnya guys. Setelah aku pasang cuticle oil. Jadi tadi top coat ini aku gunakan satu kali top coat. Dua kali gel color yang warna ungu dari Rijel. Nomornya itu 035. Dan yang ini aku hanya menggunakan UV gel aja. Terus aku pasang top coat langsung di atasnya. Karena memang aku pengen kelihatan gimana loh hasilnya gitu loh. Ini menggunakan top coat aja supaya dia kelihatan transparan. Dan yang ini super jelek banget. Itu adalah kuku aku ya. So kali ini kita berhasil guys. Menjalankan challenge extension kuku. Menggunakan sikat gigi. Sikat gigi bekas ya. Jadi kalau kalian punya sikat gigi bekas. Dan kalian bisa menggunakan UV gel yang murah banget. Ini cuma Rp11.000 aja. Kalian udah bisa extension kuku guys. Oh my god. Ini sih epic banget ya. So kalian juga wajib banget coba di rumah. Kalau kalian mau extension kuku menggunakan sikat gigi. Dan UV gel yang harganya Rp11.000 ini ya. So guys thank you so much for watching. Kalau kalian suka sama videonya. Jangan lupa di like. Comment juga di bawah. Kalau kalian mau kasih saran video apa yang akan aku buat selanjutnya. See you in next video. And bye bye. Sub indo by broth3rmax